Media sosial saat ini tengah dihebohkan oleh pemberitaan terkait hadirnya anggota baru di tengah-tengah keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Akhir-akhir ini muncul dugaan bahwa Raffi dan Nagita telah mengadopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama Lili. Terkait kebenaran kabar tersebut, Raffi masih belum mau angkat bicara. Saat ditemui, ia enggan bicara banyak terkait Lili. Kita ceritain nanti kalau Lili, kata Raffi Ahmad di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di tengah kabar hadirnya Lili di tengah-tengah keluarga Andara tersebut, Raffi pada hari ini, Minggu, 14 April 2024 mengunggah foto sang istri, Nagita Slavina tengah mencium Lili. Dalam foto itu, bayi perempuan tersebut tampak mengemaskan, dengan aksesoris bando berhias pita berwarna merah muda. Wajah Lili yang sebelumnya dirahasiakan, dalam foto tersebut diperlihatkan sebagian. Lili tampak tengah tertidur. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya, Raffi mengungkap rasa syukur dengan hadirnya Lili. Ia merasa, Lili bagaikan malaikat baik yang dikirimkan Tuhan untuk keluarganya. Grateful, Lili, seperti malaikat baik yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala, tulis Raffi Ahmad. Sehari sebelumnya yakni pada Sabtu, 13 April 2024, Raffi juga mengunggah foto yang menampilkan kebersamaannya dengan keluarga dan juga Lili. Dalam foto itu, Lili tampak digendong Nagita, Rafatar dan Rayanza juga ikut berfoto. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sendiri menikah pada Oktober 2014 lalu. Sebelumnya, Rafi dan Nagita sudah memiliki dua orang anak laki-laki. Pertama, Rafatar Malik Ahmad yang lahir pada 15 Agustus 2015. Kemudian, pada 26 November 2021, Rafi dan Nagita dikaruniai anak kedua yang diberi nama Rayanza Malik Ahmad. Rafi Ahmad akhirnya memperlihatkan wajah bayi perempuan yang diduga sebagai anak adopsinya bernama Lili di Instagram. Pada unggahannya tersebut, Rafi Ahmad memperlihatkan potret istrinya, Nagita Slavina sedang mencium kepala bayi perempuan bernama Lili tersebut. Sebelumnya, Rafi Ahmad memang belum mengonfirmasi bayi perempuan bernama Lili tersebut adalah anak angkatnya bersama Nagita Slavina atau bukan. Namun, ayah dua anak itu berharap nasib bayi perempuan tersebut akan lebih baik ke depannya. Yang penting niatnya baik, mudah-mudahan bisa baiklah si Lili ini nasibnya, ucap Rafi Ahmad. Selain itu, Rafi Ahmad juga mengatakan bahwa dirinya yang telah mengasankan bayi perempuan tersebut ketika lahir. Rafi Ahmad menolak membeberkan latar belakang dan pertemuannya dengan Lili, karena ingin membicarakan hal tersebut setelah momen lebaran berlalu.